Intro Viral di media sosial diduga aksi klitih menggunakan celurit di kawasan titik 0 km Yogyakarta Dalam rekaman yang beredar nampak salah satu dari pelaku terlihat mengayunkan sebilah celurit ke arah korban Menanggapi aksi kejahatan ini pihak polisian bergerak cepat melakukan penyelidikan Kasih Umas Polresta Yogyakarta AKP Timbul mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya menindaklanjuti Dengan mencari pelaku yang ada di video aksi klitih di titik 0 km Yogyakarta tersebut Sebelumnya viral di media sosial, video diduga aksi kejahatan jalanan atau klitih menggunakan celurit Video itu diunggah oleh akun Twitter at Reski Ramadan pada selasa 7 Februari 2023 Video dengan durasi 26 detik itu nampak dua pemuda mengendarai satu sepeda motor Diduga sebagai pelaku aksi penganiayaan terhadap pemuda lainnya Terlihat ada seorang pemuda mengenakan jaket hitam berlari ke arah pengendara motor yang terhenti di lokasi kejadian yang diduga di kawasan titik 0 km Yogyakarta Pria berjaket hitam itu terlihat mengayunkan sebilah celurit ke arah korban berkali-kali Kemudian ada salah satu rekanya menarik dan pemuda tersebut berlari ke arah utara di kawasan Malioboro Nampak pelaku yang membawa celurit itu membonceng temannya yang menggunakan motor skupi berwarna merah Pelaku kemudian lari ke arah timur menuju jalan Sultan Agung Untuk diketahui lokasi aksi klitih itu hanya berjalan sekitar 15 meter dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Dan tak lebih 100 meter dari Markas Polresta Jogja Berarti baik itu baik korban maupun dari yang memkiraukan Jadi Polresta Jogja Karta sudah maukan penasaran 5 orang sakti terkait video kiraukan Jadi kita punya laporan dengan 2 pemeriksa CCTV kita lokasi Nah kalau laporan, berkait laporan mungkin belum ya, laporan meski belum Tapi kita sudah mencari faktisasi itu berdasarkan video yang kirau itu Kita juga ditemukan Terima kasih telah menonton Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribu News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah menonton